Kamis yang perwakilan sejumlah artis, manajer, dan production house membuat nota kesepahaman dengan aparat kepolisian seputar penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Ada enam poin nota kesepahaman, diantaranya para artis mendukung pendekatan hukum pemberantasan narkoba di Indonesia, khususnya di dunia hiburan. Mereka juga siap menerima sanksi hukum dan sosial apabila ada oknum artis yang kembali terjerat dengan lingkaran narkoba. Untuk juga memberantas, yaitu dengan sarana memberikan informasi apabila ada informasi, ada rekannya yang tersangkut narkoba. Sehingga kita bisa jemput bola untuk menyarankan agar mereka bisa direhak sebelum ditangkap oleh polisi. Profesi artis selalu menjadi sorotan publik dan memiliki penggemar. Tak ayal kondisi ini membuat penggemarnya dapat meniru dan mengimitasi gaya hidup dari pandutannya. Artis itu sumber berita, artis itu panutan, itu nggak bisa dipungkirin. Beda sama pegawai negeri, pegawai negeri tertangkap mungkin di beban moralnya sama keluarganya, anak istrinya. Tapi kalau artis ini sama penggemarnya yang jumlahnya banyak, dan ini jadi bahan berita. Tak sedikit artis yang terjerat narkoba. Pada Februari 2018, dunia hiburan dikagetkan dengan penangkapan artis Fahri Albar di rumahnya dengan barang bukti satu paket sabu, dumulit, dan sisa lintingan ganja. Kesokan harinya, pedangdut Roro ditangkap polisi saat bertransaksi sabu dengan tersangka WH. Dari keduanya didapati sabu seberat 2,4 gram. Kemudian pada Jumat 16 Februari, dua anak dari pedangdut Elvis Sukaisi, Dawia Zaida Putri dan Seihan bersama kakak iparnya Hauri Gita juga ditangkap saat tengah berpesta sabu. Oktabari melaporkan untuk NET.